Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam untuk rekan-rekan semuanya Berikut kami kabarkan dari Karanganyar, Demak Ini pada tanggal 17 Februari 2024 Kebetulan saya sedang mengantar anak ke Semarang untuk kuliah Dalam perjalanan saya berusaha mendokumentasikan apa yang terjadi Mungkin saudara-saudaraku ingin mengetahui bagaimana saat ini kondisi terakhir di Kecamatan Karanganyar Ini gambaran yang terlihat jelas dan saya dokumentasikan lewat ponsel yang kami bawa Ini perjalanan yang semula macet di sini tidak bisa dilewati Saat ini tanggal 17 Februari 2024 Kondisi jalan sudah bisa dilewati Namun dengan terbatas Hanya sepeda motor dan sebagian mobil pribadi yang berkepentingan Kenapa tidak bisa dilewati Ya karena untuk keamanan lingkungan Yang pertama jalan masih digunakan untuk Para penduduk yang sedang mengungsi Yang kedua jika dilewati kendaraan Maka akan mengganggu Tentu akan menimbulkan ombak Dan dikhawatirkan semakin memperparah kerusakan Fasilitas warga Fasilitas yang dimiliki warga Jika terjadi ombak yang dilewati kendaraan Gitu saudara-saudaraku Ini saya sampaikan Langsung dari Tempat kejadian Yaitu di Kecamatan Karanganyar Ini kondisi terakhir Di tanggal 17 Februari 2024 Mungkin jika saudara-saudaraku Ingin melewati jalan ini Tentu bisa dibuat sebagai acuan Sebagai pertimbangan Sekali lagi Ini jalan Di Karanganyar Dari Google Map Barangkali kita mencari rute Itu disini masih Tampak banjir Masih Tampak banjir Dan Kondisi sebenarnya Yang memang benar Masih Tampak banjir Namun bisa Dilalui Kendaraan Seperti Dokumentasi ini Yang telah saya Berikan Terima kasih Dan Mohon maaf Mudah-mudahan Ini bisa Buat Berita Berita Atau informasi Untuk Anda Sebagai Keputusan Anda Untuk lewat jalan ini Atau menggunakan jalan Alternatif Ini ya Bisa Tampak Di Layar Kaca Anda Namun ini Kondisi di jalan Sedar-sedaraku Kalau Di Pemukiman Warga Tentu Belum bisa Ya Masih Setinggi Pantat Orang Dewasa Sebagian Dan Lestrik Belum Menyala Sehingga Masyarakat Sekitar Sebagian Kembali Ke rumah Dan Sebagian Lagi Masih Mengungsi Di jalan Yang Seperti Tampak Di gambar Ini Ini Kondisi Terakhir Masih Terlihat Hamparan Air Begitu Dan Tentu Ini Sepeda Motor Dan Para Pengungsi Seperti Tampak Di Layar Demikian Sedar-sedaraku Ini Tampak Juga Para Pengungsi Dan Bantuan Perdatangan Dari Sedar-sedara Kita Ini Ini Adalah Gambaran Para Pengungsi Yang Sedang Beristirahat Di Jalan Dan Mereka Juga Mendirikan Tenda Tenda Untuk Peristirahatan Seperti Yang Tambak Di Layar Android Anda Ini Oke Demikian Sudah-sudaraku Informasi Dari Anak Zaman Channel Yang Kami Sajikan Di Waktu Kali Ini Terima 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 Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Kami Teng Zamkin Tanco R R Kami Kami What's that? What's that?